Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter dan Atalanta telah mencapai kata sepakat perihal transfer dari bek sayap kiri asal Jerman, Robin Gosens. Sang pemain segera berganti kostum dari hitam biru ke biru hitam. Jurnalis Italia spesialis transfer Fabrizio Romano mengklaim bahwa Inter dan Atalanta akhirnya mencapai kesepakatan soal transfer Gosens pada Rabu malam waktu Indonesia Barat. Gosens akan pindah ke Inter dengan status pinjaman disertai kewajiban pembelian permanen senilai 25 juta, 22 juta plus bonus 3 juta euro, serta biaya tambahan. Ada pun biaya tambahan sekitar 3 juta euro tergantung seberapa bagus penampilan sang pemain bersama Inter di semua kompetisi. Gosens siap menandatangani kontrak 4,5 tahun dengan Nerazzurri, senilai 2,5 juta euro per musim plus bonus. Gosens bergabung dengan Atalanta sejak 2017 silam. Sejak saat itu Gosens menjadi pemain andalan di squad Ladea, Asuhan Gian Piero Gasperini. Gosens tercatat telah mengukir 157 penampilan di semua kompetisi untuk Atalanta. Dia berhasil menorehkan 29 gol dan 21 asis dari penampilannya tersebut. Dilansir dari Opta, sejak 2018-2019, Robin Gosens telah menjadi back dengan gol terbanyak di lima liga top Eropa dengan 24 gol. Setidaknya 4 lebih banyak dari yang lain. Pada musim ini, Gosens harus menepi sejak September lalu karena cedera hamstring. Alhasil, dia baru tampil 8 kali dengan torehan 2 gol dan 1 asis. Laporan dari La Gazeta de los Sport, kemarin sore pemain telah menjalani pemeriksaan yang sangat rahasia terkait cedera ototnya. Waktu pemulihan pemain telah dikonfirmasi, pemain kidal itu akan siap untuk Inzaghi pada akhir Februari. Jika jadwal tidak berubah, maka pemeriksaan kesehatan rutin dijadwalkan pada pagi hari, pada sore hari pengumuman dan penandatanganan kontrak hingga Juni 2026. Berbicara kepada outlet berita Italia FC Inter 1908, agen Gosens, Paolo Busardo, mengonfirmasi kepindahan Gosens ke Nerazzurri. Untuk Gosens, kesepakatan dilakukan dengan Inter. Ini adalah transfer 25 juta euro ditambah-tambahan. Hari ini dia akan menjalani tes medisnya, dia sangat bahagia. Setelah menyelesaikan kesepakatan dengan Robin Gosens, Inter juga selangkah lagi mendaratkan striker Genoa Felipe Saicedo dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Seperti yang dilaporkan Gazeta de los Sport, bahwa ex-striker Lazio asal Ecuador itu telah menyetujui pemangkasan gaji demi pisah pindah ke Inter. Kesepakatan dengan klubnya Genoa bakal dirampungkan pada hari Jumat besok. Inter telah berupaya untuk merekrut Saicedo setelah striker mereka, Joaquin Korea, mengalami cedera saat pertandingan Coppa Italia melawan Empoli. Saicedo diakini akan tiba di Giu Cepemiazza dengan status pinjaman tanpa opsi tebus hingga akhir musim. Dia siap memangkas gajinya dari 2,5 juta euro menjadi 1 juta euro agar dapat bereuni dengan Simone Inzaghi di Inter. CEO Inter BP Marota tetap bertekad memperpanjang kontrak Ivan Parisic meskipun telah sukses mendapatkan back Atalanta Robin Gosens. Menurut pakar pasar transfer Sport Italia Alfredo Pedulla, melaporkan bahwa Nerazzurri masih akan berusaha untuk menyetujui kesepakatan baru dengan pemangkroasia itu. Meskipun itu kurang menjadi prioritas sekarang karena mereka telah mengamankan Gosens. Namun mereka masih berencana untuk mengadakan pembicaraan dan akan berusaha mempertahankan pemangkroasia jika mereka dapat menemukan kesepakatan. Inter menawarkan kontrak 2 tahun senilai 4 juta euro bersih per musim, sementara sang pemain mengharapkan kontrak 3 tahun senilai 6 juta euro bersih per musim. Diakini kesepakatan masih jauh dari kata sepakat. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, manajemen Inter telah bersiap apabila gagal meyakinkan Ivan Parisic untuk bertahan di klub. Ada nama Andrea Cambiaso, pemain sayap kiri kelahiran 2001 yang saat ini bermain di Genoa tengah dievaluasi manajemen Inter. Cambiaso diakini layak menjadi pelapis Gosens untuk musim depan. Pemain 21 tahun memiliki kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2023 dan telah menjadi incaran klub besar Italia. Selain Inter, juga ada Atalanta dan Juventus. Gazeta dello Sport melaporkan pembaruan kontrak gelandang Marcelo Brozovic akan segera rampung. Tersisa tanda tangan dan pengumuman resmi untuk membuat pemain bertahan di Inter sampai tahun 2026. Awal bulan Februari bisa menjadi kontrak baru gelandang Kroasia bersama Inter akan diumumkan. Peran Brozovic di sistem Inter saat ini sangat penting, bahkan secara signifikan tidak ada pemain yang bisa memerankan perannya di skuad sekarang. Oleh karena itu, Inter tidak akan melepasnya begitu saja. Inter bertekad untuk merampungkan pembaruan kontrak bek andalan mereka Milan Skriniar sebelum berakhirnya musim ini. Seperti yang dilaporkan oleh AFC Inter News, bahwa Nerazzurri akan berupaya keras untuk memperbarui kontrak pemain internasional Slovakia tersebut berdurasi 4 tahun, yang akan membuatnya terus bersama Nerazzurri hingga akhir Juni 2026. Kontrak Skriniar saat ini akan berakhir pada 30 Juni 2023 dan klub tidak khawatir dengan kemungkinan kepergiannya mengingat sang pemain sangat betah di Giuseppe Meazza. Negosiasi pembaruan kontrak mulai digeber dalam beberapa minggu mendatang dengan harapan kesepakatan dapat diselesaikan sebelum bulan Maret. Klub siap menaikkan gajinya menjadi 4,5 juta euro bersih per musim plus bonus hingga akhir Juni 2026. Skriniar merupakan salah satu sosok vital di lini pertahanan Nerazzurri di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi. Sejauh musim ini, ia telah tampil sebanyak 27 pertandingan di semua kompetisi dengan mencetak 4 gol. Setelah Andre Onana dan Robin Gosens, dua pemain berikutnya yang ingin ditutup Inter untuk bulan Juni adalah Gianlucas Ciamaca dan Davide Fratesi. Negosiasi berjalan dengan sangat baik. Ciamaca akan Inter prioritaskan sebagai pengganti jangka panjang dari Edin Zeko. Angka 40 juta euro yang ditetapkan Sassuolo diharapkan turun dengan memasukkan nama-nama yang diminati karnevali. Dua nama yang santar dikaitkan adalah Andrea Pinamonti dan Lorenzo Pirola. Sementara untuk Davide Fratesi, Sassuolo mematok angka 25 juta euro. Sementara Inter menilainya tak lebih dari 15 juta euro. Nerazzurri inginkan Fratesi sebagai wakil dari Nicolo Barella di musim depan sekaligus menambah kedalaman skuad. Perusahaan kriptokurensi Digital Beats akan menjadi sponsor kaos utama Inter Milan mulai musim 2022-2023. Kabar itu dirilis oleh kantor berita keuangan Italia Calcio e Finanza. Di sana disebutkan Digital Beats yang kini menjadi sponsor lengan akan menggantikan Socios.com. Nama Digital Beats rencananya akan menjadi sponsor kaos depan utama mulai musim depan dengan kesepakatan senilai 85 juta euro plus bonus kepada klub dalam 4 tahun. Sebuah nilai yang sangat besar untuk mendukung perkembangan Inter ke depan. Sebelumnya Socios.com menggantikan Virelli sebagai sponsor kaos utama pada musim panas setelah kontrak Nerazzurri dengan produsen ban berakhir. Meski bagian depan kaos akan disponsori oleh Digital Beats, Socios masih bekerja sama hingga musim 2024-2025 terkait kemitraan hak periklanan global dengan klub senilai 1 juta euro per musim. Total diperkirakan pendapatan sponsor jersey Nerazzurri mulai musim depan mencapai 67,25 juta euro per musim. Dengan rincian Digital Beats 30 juta euro, Zitara 21,25 juta euro, Lenovo 5 juta euro, Socios.com 1 juta euro, dan Nike 10 juta euro. Ultras Inter Curva Nord memperingatkan bahwa mereka akan memboykot Derby Milan sebagai bentuk protes atas alokasi tiket. Mereka akan menolak menyanyi, mengibarkan bendera, atau bahkan memberikan koreografi di tribun. Pertandingan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Februari di San Siro, dan pembatasan COVID-19 hanya memperbolehkan penggemar masuk ke stadion maksimal 50% kapasitas. Bagi Curva Nord itu masih belum cukup untuk memenuhi penggemar sebanyak yang mereka inginkan berada di stadion. Hal ini mungkin akan berkaitan dengan koreografi yang akan ditampilkan. Mereka telah merilis sebuah pernyataan yang memperingatkan bahwa mereka kecewa dan terkejut dengan bagaimana alokasi tiket dibuat. Sebagai bentuk protes, Ultras Inter ini mengumumkan bahwa mereka akan menghadiri pertandingan, tetapi tanpa megafon, bendera, spanduk, atau di atas semua tifo di tribun. Pertarungan koreografi antara Curva Nord dan Curva Sud Milan adalah salah satu yang menarik di Derby Milan. Terima kasih telah menonton!